Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BEPOM menggerebek sebuah pabrik pengolahan jajanan anak-anak yang menyalai izin edat. Tak tanggung-tanggung, perusahaan ini menyalai izin sejak tahun 1992 lalu. Selain melakukan penyegelan, petugas juga menyita sampel makanan. Senil sore, petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BEPOM Surabaya Jawa Timur menggerebek PT Asahan Food. Ini merupakan pabrik olahan makanan ringan khusus anak-anak yang menyalai izin edar di kawasan nambangan Kenjeran, Surabaya. Rahasia dilakukan lantaran dan nyalaporan masyarakat terkait aktivitas pabrik makanan yang belum memiliki izin edar dan sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia. Di produknya hanya mencantumkan surat penyuluhan dari Dinas Kesehatan yang diperuntukkan untuk industri rumahan. Kita lihat salah satunya adalah izin edarnya, tanpa izin edar. Ini adalah yang dicantumkan di sini hanya SP-nya saja ya. SP ya. Terbitnya 92 lagi ya. Dan tidak berlaku lagi ya. Selain itu, petugas juga melakukan penyegelan terhadap seluruh mesin otomatis serta mengirimkan bahan makanan untuk diuji ke laboratorium. Dari keterangan pengelola, pabrik sudah melakukan pengurusan izin edar. Namun hingga saat ini belum selesai. Ia pun mengaku terpaksa melakukan produksi. Lantaran harus menggaji 70 karyawan sejak pabriknya berdiri di tahun 1992. Suratnya kan sudah kita urus juga. Sudah kita urus juga ya. Cuma kan tahap-tahap lah gitu loh. Karena kan nggak bisa sekalian gitu loh. Pemurusannya sejak kapan? Sudah berapa bulan yang lalu lah, nggak ingat saya. Selain melakukan penyegelan terhadap aktivitas pabrik, petugas juga menyita seluruh produksi makanan ringan senilai lebih dari 600 juta rupiah. Selain itu, Bepom juga masih menunggu asli laboratorium untuk melihat kemungkinan adanya kandungan-kandungan zat yang berbahaya pada makanan. Sonimis dan Anto melaporkan untuk NET. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.